Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Pak B belajar investasi emas kali ini HP akan sharing tentang perbedaan antara emas fisik dengan tabungan emas jadi perbedaan antara emas fisik dengan tabungan emas bukan mudah atau Pak Mari tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe dan komen untuk membantu mengembangkan dan menyemangati Pak B untuk memperbagi ilmu atau konten-konten yang lain seputar emas dan investasi lainnya Oke tidak lama-lama Mari kita bahas perbedaan antara emas fisik dengan tabungan emas yang pertama yang emas fisik adalah bisa dipegang ya ini contohnya Pak B memegang emas fisik bisa dipegang nah ini kepuasan pribadi punya emas fisik sehingga ini adalah salah satu ciri emas fisik yang kedua penguasaan sepenuhnya karena ini memang oleh Pak B jadi penguasaan sebenarnya milik Pak B kuasa sepenuhnya di tangan kita jadi kuasa sepenuhnya di tangan kita ya jadi ini masalah di tangan kita yang ketiga ke milik kepemilikannya sangat pribadi karena tidak ada yang tahu kecuali misalnya Pak B cerita B share itu baru Oh Pak B itu punya jadi seperti itu yang keempat tidak ada biaya administrasi hingga kalau pas beli ya sudah bisa beli pada saat beli terus harganya berapa plus pacak sudah ini adalah emas fisik yang kita kuasai ini adalah kelebihan-kelebihan emas fisik kalau kekurangannya adalah kalau sudah punya banyak ini banyak ya banyak sekali berarti masalah penyimpanan Hai yang kedua dananya harus besar ya kan minimal kan 0,5 baru bisa beli harganya di angka misalnya 539.000 pada saat Pak B buat konten itu berarti sekitar 539.000 itu per nol koma lima gram atau setengah gram itu jadi perlu dana besar maksudnya besar itu dibanding dengan yang ditabungan Oke itu tapi yang yang jelas ini adalah punya kepuasan kita memegang untuk masnya untuk yang tabungan emas yang ini ini kelebihannya tadi adalah penyimpanannya aman karena sudah disimpankan di pihak kegadian atau di pihak yang punya ini karena sudah disimpankan dalam bentuk konversi dari gram dimasukkan ke gram mas yang kedua dana tidak harus besar karena kalau hari ini misalnya serak 1 juta per 1 juta per gram berarti boleh membeli atau menabung dengan nominal 0,01 gram di sini jadi hanya membayar 10.000 rupiah sehingga dibandingkan dengan fisik mas fisik tadi berarti dananya lebih kecil Oke seperti itu itu kelebihannya dan aman dan di sini dan mudah dalam pencairannya karena memang begitu dicairkan ini uang tunai datang kepegadian juga mudah untuk kekurangannya adalah tidak bisa dipegang tapi kita hanya bisa memegang rekeningnya saja hanya bisa melihat Oh dapat berapa dapat berapa ya cuma seperti itu yang kedua tidak bisa menguasai maksudnya menguasai tidak bisa seperti yang ini menguasai secara penuh yang ini tidak bisa menguasai ya jadi hanya diberikan dalam bentuk rekening seperti ini rekening seperti ini jadi hanya seperti itu dan tidak bisa langsung diambil maksudnya kalau mau mengambil emas fisiknya harus datang kepegadian mencairkan minimal satu gram dengan biaya plus biaya cetak biaya cetak 1 0,1 gram itu adalah 850002 gram itu adalah 86000 jadi ada biaya tambahan untuk mencairkan menjadi emas fisik disini dari sini nanti dicairkan bilang akan mencairkan dalam bentuk emas fisik berat tambahan biaya nanti ditunggu 15 sampai 45 hari tapi untuk saat ini karena pandemi agak lama karena kemarin pengalaman itu ada agak lama jadi sekitar dua bulanan ya tapi tergantung tempatnya tempatnya tidak agak dekat dengan pusat itu pusat kadriahnya maka kemungkinan besar akan lebih cepat Hai des yang saya jatuh ada biaya administrasi selain setiap dan setiap mau top-up kalau maksudnya terhadap digital service harus ada biaya 2500 untuk transfer ke rekening ini dan juga ada biaya titip selama satu setahun tapi biayanya juga tidak sakit tidak mahal karena hanya 30.000 per tahun kalau di rata-rata yohannya 2500 per bulan seperti itu intinya semoga dengan perbedaan itu kalau pakai punya dua-duanya jadi punya seperti ini mengumpulkan juga disini juga mengumpulkan kalau nanti pada saat tersesat atau dana darurat dipakai ini untuk menjadikan kalau ini digunakan untuk jangka yang panjang karena juga untuk kepuasan juga jadi yang paling penting adalah disinilah Pak Sb menginspirasi buat anda semua untuk tidak menghabiskan seluruh uangnya baik untuk uang umset dari bisnis maupun dari hasil kerja itu sebagian disisihkan untuk masa depan yang lebih baik karena bebas itu bisa digunakan untuk beli rumah bangun rumah bisa untuk datar naik haji bisa untuk umroh bisa untuk sana pendidikan dan lain sebagainya sehingga kapanpun dan dimanapun emas pasti akan selalu berharga semoga menginspirasi semoga sukses semoga anda tertarik untuk mulai atau action menapung atau mulai berinvestasi emas terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen karena like subscribe dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B dan Pak B akan semakin bersemangat untuk berbagi ilmu men-share ilmu tentang seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya terima kasih